Ya baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Cyber Auditorium Universitas Nasional yang dimana himpunan mahasiswa manajemen Universitas Nasional kembali mengadakan acara manajemen festival atau MANFES. Sedikit informasi, manajemen festival ini merupakan acara tahunan HIMA Manajemen Universitas Nasional yang dimana tahun ini ada dua lomba yaitu Marketing Competition dan Esports Mobile Legends yang sudah dilaksanakan dari bulan Juli. Lomba ini dapat diikuti oleh peserta dari jenjang SMA hingga Universitas. Rangkaian acara ini resmi ditutup dengan seminar kewirausahaan dengan mengangkat tema Create a Creative Business and Optimized Marketing Strategy to Growth Entrepreneur Generation yang diselengkarakan pada hari ini Sabtu 31 Agustus 2024. Acara seminar ini dibuka untuk umum dengan dikenakan biaya sebesar Rp25.000 tiap pesertanya. Bisa dilihat di belakang saya banyak banget sekali peserta yang bersemangat untuk mengikuti acara seminar hari ini. Seminar MANFES 2024 berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi dibuka dengan pembukaan oleh MC dan penampilan-penampilan dari adat Betawi oleh mahasiswa UNAS. Dan acara ini juga dihadiri oleh PLT Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional Bapak Profesor Dr. Suryano Effendi S.E MBA MM serta Wakil Dekan Universitas Nasional Ibu Dr. Rahayu Lestari S.E MM dan juga Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ibu Dr. Resti Handini S.E MSI dan yang terakhir ada Juri Marketing Competition Pak Wahyu Mulyadi. Selanjutnya ada pemaparan materi dari narasumber ternama dalam bidangnya yaitu Yasmin Salsabila yang merupakan founder dari Taibaymin dan Gomen.Official yang dimana dia membahas materi cara sukses di usia muda serta mengubah mensite untuk mulai berusaha dan bagaimana marketing yang baik. Dan dilanjut dengan narasumber kedua yaitu Jessica Isabella merupakan owner dari Jim Sani dengan pemaparan materi bagaimana strategi punya bisnis yang lokal brand serta menjelaskan apa saja keunggulan dari produk Jim Sani dan juga menjelaskan bagaimana penjualan yang unik menciptakan branding dan harus konsisten dalam berbisnis. Setelah pemaparan materi dilanjut dengan pemberian pelakat kepada dua narasumber yang sudah mengisi materi pada acara seminar ini. Dan acara ini diakhiri dengan pengumuman pemenang lomba Marketing Competition dan Easyport Mobile Legends. Untuk informasi lebih lanjut berikut informasi saya berikut informasi saya dengan beberapa narasumber. Hai kenalin aku Jessica Isabella dari Jim Sani Jadi faktor-faktor apa sih yang harus diperhatiin buat adik-adik atau teman-teman semuanya yang mau mulai bisnis baru ya kan. Nah yang pertama itu adalah kamu harus riset dulu kamu tuh pengen di produk apa sih ke kategori apa sih jadi sebelumnya dianalisa dulu yang baik ya jadi dikumpulin data sebanyak mungkin. Setelah itu kamu membuat produknya, membuat sampelnya lalu kamu bisa sampling ke masyarakat atau ke teman-teman atau ke inner circle-nya kamu apakah diterima, responnya seperti apa kita butuh review. Nah setelah itu sudah kira-kira sudah yakin silahkan langsung go public go public di sini kamu bisa jualan di online dulu yang lebih less budget. Nah misalkan let's say kamu bisa di social media disana kamu bisa live streaming atau kamu jualan di e-commerce nah nanti dari perjualan itu kamu akan terus untuk mencari review-review dari customer apa yang harus diperbaiki apa sih yang kurang dari produk saya mungkin tak dari packagingnya soal rasa atau mungkin teksturnya atau apapun nah dari situ kamu akan mendevelop lagi produk yang jauh lebih baik nah ketika kamu mendevelop jauh yang lebih baik jangan lupa juga memperhatikan harga karena namanya harga kita gak mungkin yang harga terlalu mahal ya kan atau yang terlalu tinggi sehingga mungkin konsumen apalagi kita yang baru mulai mereka itu ragu untuk membeli karena terlalu mahal seperti itu atau over budget gitu atau over pricing jadi buat adik-adik atau teman-teman saya harapkan banyak analisa salah gak apa-apa ya ketika kita melakukan sesuatu salah gak apa-apa tapi dicoba terus dari kesalahan itu kamu akan menemukan sesuatu sampai akhirnya akan menemukan sebuah produk atau sebuah bisnis yang sesuai dengan diri kamu sendiri dan diterima oleh masyarakat Indonesia nah harapan dari saya buat teman-teman terhadap acara ini menurut saya ini acara sangat-sangat menarik ya saya sudah tahu ternyata ada lomba dan disini juga dipanggil narasumber yang menurut saya sangat insightful dan itu bisa menolong adik-adik karena dari kami kami mengajarkan atau memberikan ilmu lapangan ibaratnya yang mungkin kalian tuh gak bisa dapetin di ibaratnya di belajar atau di kampus terdapat perbedaan di acara Manfest pada tahun ini dan tahun lalu itu pada bidang lombanya Kak jadi di Manfest tahun lalu itu bidang lombanya itu ada bisnis plan competition yang kedua itu ada futsal dan yang ketiga itu ada seminar sama tapi dengan tema seminarnya itu beda kalau yang tahun kemarin itu dengan temanya itu dengan tema budaya Bali yang kami harapkan untuk para peserta yaitu dapat memperluas pewawasan pengetahuan dan menemukan solusi yang aplikatif untuk menghadapi tantangan di masa sekarang Kak karena sangat penting juga bagi generasi Genja itu mengetahui bagaimana sih cara membangun bisnis yang di era digital sekarang karena banyak sekali pesaing-pesaing di luar sana yang sama bisnisnya dengan kita gitu Kak dari Saibar Universitas Nasional Konita dan Avando melaporkan selamat menikmati Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati